Sini kita memiliki pertanyaan mengenai persamaan trigonometri. Nah, pada pertanyaan kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan 3 konsep. Yang pertama adalah sin A dikurangi sin B sama dengan 2 dikali cos A plus B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Berikutnya, saat kita memiliki cos X sama dengan cos alpha, maka nilai X tersebut sama dengan plus minus dari alpha tambah K kali 360. Dan di sini saat kita memiliki sin X sama dengan sin alpha, maka akan kita dapatkan nilai X sama dengan alpha tambah K kali 360. Dan juga di sini X sama dengan 180 min alpha tambah K kali 360. Di mana ketiga K di sini harus bilangan bulan. Nah, sekarang untuk mengerjakannya kita pindahkan saja sin X ini ke ruas kiri terlebih dahulu menjadi sin 5X dikurangi sin X sama dengan cos. 3X. Maka kita sudah dapatkan di sini bentuk sin A min sin B. Sehingga bila 5X itu adalah A dan X itu adalah B, kita akan dapatkan 2 dikali cos A plus B dibagi 2. Berarti 5X tambah X dibagi 2. Maka 6X dibagi 2 yaitu 3X. Dan di sini dikali dengan sin A min B dibagi 2. Maka 5X kurangi X itu adalah 4X lalu dibagi 2 menjadi 2X. cos 3X sama dengan cos 3X. Nah, sekarang kita pindahkan cos 3X ke ruas kiri menjadi 2 cos 3X dikali sin 2X dikurangi cos 3X sama dengan 0. Nah, maka di sini bila kita keluarkan cos 3X-nya menjadi cos 3X buka kurung 2 sin 2X min 1 sama dengan 0. Maka di sini kita memiliki 2 kemungkinan untuk menghasilkan persamaan di sini menjadi 0. Yang kemungkinan pertama adalah cos 3X-nya bernilai 0 atau 2 sin 2X min 1-nya bernilai 0. Maka kita akan coba kemungkinannya satu per satu. Yang pertama kita akan coba cos 3X bernilai 0. Atau cos 3X bernilai 0 yaitu cos yang memiliki nilai 0 pada kuadran 1. Berarti itu adalah cos 90. Sehingga di sini kita dapatkan adalah kebentuk ini menjadi 3X sama dengan plus minus 90 ditambah K dikali 360. Maka bila kita kalikan semuanya dengan 1 per 3 agar ruas kirinya menjadi X, kita akan dapatkan X plus minus 90 bagi 3 itu adalah 30. Lalu ditambah K dikali 360. Nah, di sini 360-nya dibagi 3. Maka nilainya menjadi K dikali 120. Sehingga kita dapatkan nilai X yang pertama adalah 30 tambah K kali 120. Dan nilai X yang kedua itu adalah minus 30 tambah K dikali 120. Nah, sekarang kita dapat lanjutkan ke kemungkinan yang kedua. Yaitu 2 sin 2X min 1 bernilai 0. Maka di sini kita dapatkan 2 sin 2X nilainya menjadi 1 karena minus 1 yang dibindahkan ke kanan. Sekarang kita pindahkan di sini nilai 2 ke ruas kanan menjadi sin 2X sama dengan setengah. Di mana sin yang bernilai setengah pada kuadran 1 itu adalah sin 30. Sehingga kita masukkan ke sini yang pertama menjadi 2X sama dengan 30 tambah K dikali 360. Dan yang kedua saya tuliskan di atas menjadi 2X sama dengan 180 kurangi 30 tambah K dikali 360. Maka di sini kita kalikan dengan setengah menjadi X sama dengan 15 tambah K dikali 180. Dan yang kedua kita kalikan dengan setengah menjadi X sama dengan 180 kurangi 30. Itu nilainya adalah 150, maka kalau dibagi 2 itu nilainya menjadi 75 ditambah K dikali 180 juga. Sehingga di sini nilai X-nya adalah kita memiliki yang pertama adalah 30 tambah K dikali 120. Lalu minus 30 tambah K dikali 120, lalu 15 tambah K dikali 180, dan 75 tambah K dikali 180. Di sini K-nya adalah bilangan bulat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.